Oke, udah kebayang belum sekarang nih kita mau bikin apa? Udah dong, kan tadi nanya kata kreatif. Kreatif banget nih anak sumpah. Oke, sekarang kita mau bikin onde-onde, tapi beda sama onde-onde lainnya. Karena ini isinya telur asin. Tepung ketan, telur asin, maizena, butter, santan, wijen hitam, caster powder, gula, susu bubuk, kentang rebus. Onde-onde telur asin? Iya. Oh my God. Can't wait to try it. Jadi untuk pertama bikinnya di sini aku ada telur asin. Tinggal di bawah dua. Kita mau pisahin kuning sama putihnya. Kuningnya masuk sini, putihnya masuk sini. Oke, pakai tangan. Sedok dong. Nah, BTW aku denger-dengar. Nggak aku denger sih, sejagat raya sudah tahu. Aduh, tidak, tidak, tidak. Kamu bikin lagu sama Noah. Yes, aku single waktu itu bikin. Bikin single baru sama Noah. Di album yang 360 barengan sama Noah. Itu kayak live, live gitu, live akustik gitu. Terus pakai bahasa Korea. Yes, pakai bahasa Korea. Jadi semua tentang kita versi Korea. Oh iya, jadi kamu doang dari satu Noah dan diri kamu, kamu doang yang bisa bahasa Korea beneran. Yes. Wah. Terus, sedikit. Yes. Berarti boleh dong klip-klip sedikit dari lagunya dengan bahasa Korea kamu ini nyanyi. Oke, nyanyi ya. Nah, wah, tangshineh. Engbuk keton iyaki. Oreljon kete. Kemusubin namu diri, wow. Emang kayaknya asik sendiri banget nih. Udah, yuk lanjut yuk. Iya banget. Ini kita masukin butter nih. Nah, ini langsung aja kita mixer. Itu emang langsung aja dimixer gitu ya? Enggak usah pakai apa-apa lagi. Kamu bisa bahasa Korea tuh dari gimana? Bisa bahasa Korea tuh karena aku nonton drama Korea. Too early kan aja. Pure. Nah, disini udah ada maizena sama custard powder sama susu bubuk nih. Boleh kamu tuangin? Boleh, semuanya? Semuanya. Ini aku kasih garam sedikit ya. Tiga-tiganya semuanya? Yes. Bisa sebenarnya kalian ganti semua sama maizena semua gitu. Enggak pakai custard powder. Custard powder tuh ngasih warna sama dia tuh lebih ngikut ke adonannya. Jadi, enggak pecah pas digoreng nanti. Ini apa tadi? Ini susu bubuk. Terus abis ini udah semuanya masuk. Kita kasih santan. Kita mau ngapain sekarang? Abis ini kita langsung aja mau bentuk isinya. Dibuat-buatin dulu. Nah, ini... Dibuatnya kayak gitu. Iya. Pakai ice cream scoop juga boleh banget. Mau nyoba enggak? Mau boleh. Abis ini kita langsung aja mau masukin ke kulkas kurang lebih sejam sampai dia mengeras aja. Tuh, sambil nunggu kita mau bikin adonan kulitnya. Ini ada kentang udah aku rebus. Bisa langsung dihancurin aja buat masuk ke adonannya. Oke. Ini kita ada tepung lengketan. Terus ada air. Sama garam. Terus ini ada gula juga. Kita kurang lebih masukin 1 sendok sampai 2 sendok makan. Boleh kalau kamu mau langsung masukin? Masukin aja. Masukin aja. Emberan. Oke. Oke. Sekarang adonannya udah jadi. Sekarang aku mau ulenin pakai tangan. Berhubung tangan aku sudah bersih. Sampai teksturnya kayak gimana? Sampai dia udah menjadi satu aja sih. Nih, adonannya udah jadi. Jadi aku boleh pegang gak? Aku udah bersih juga ya guys. Nah, aku udah bersih. Udah bersih ya. Gitu. Teksturnya. Terus sekarang kita mau isi dia dengan isian yang tadi udah kita bekuin. Terus di sini langsung aja kita ambil kurang lebih segini. Kita pipihkan. Sia, pipihkan. Aku pengen ikutan doang. Boleh. Nah, kalau udah bulat gini. Baru deh. Ini kita masukkan ke wijen hitam. Biar lebih estetik gitu. Wijennya hitam ya. Oke. Ini terakhir. Ini. Udah. Tinggal abis ini kita goreng. Awas, Brani. Enggak mungkin om saya lempar ya. Udah perfect banget. Enggak cemir. Sambil beres-beres, teman-teman jangan kemana-mana. Tetap dimasak asik. Bikin masak jadi asik. Nah, ini kita langsung aja goreng. Minyaknya jangan panas-panas ya. Jadi bisa matang, luar, dan dalam. Oke, ini udah jadi. Langsung aja kita plating. Biar cantik. Oh, udah. Oke. Ini dia, guys. Ondernya telur asinnya ala aku dan Shakira. Gak sabar, gue cobain. Ini dia. Boleh dicobain. Aku gak sabar banget mau cobain ya. Lumer, oh my God. Yo, bisa, bisa. Nice. Enak. Agak panas ya. Aku gak ngerti lagi, ini enak banget. Ini apa? Makasih. Ini apa? Sumpah enak banget. Jadi, kan onde-onde tuh manis ya. Setau aku, onde-onde manis. Dan kayak isinya tuh gak selumer ini. Iya. Dan aku kan bingung ini tuh orang asin. Tapi manis. Tapi rasanya gak sama sekali aneh sama sekali. Gak yang bertolak belakang gitu. Gurih gitu. Justru jadinya yang kayak berlebur jadi satu. Dan akhirnya jadi cita rasa yang luar biasa sih. Enak banget. Aku mau makan lagi boleh gak? Boleh. Ini seenak itu. Bener-bener seenak itu. Kalau kalian belum nyobain sih. Sia nih ya. Kalau aku bilang ya. Jadi bikin guys di rumah. Enak banget. Sumpah enak banget. Shakira, thank you banget. Udah dateng. Makanan aku dihabisin. Thank you so much. Thank you. Teman-teman, thank you so much. Udah nonton episode kali ini. See you on the next episode of Masak Asik. Bikin Masak Jadi Asik. Sampai jumpa di video selanjutnya.